Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel kesayangan Anda pada video tutorial bersama saya, Bahidinur pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan langkah-langkah bagaimana cara untuk membuat pengumuman kelulusan siswa secara online disini kita akan menggunakan fasilitas Google Form yang ada di Google Drive yang sudah kita punya tapi sebelum itu, jangan lupa yang belum subscribe silahkan klik subscribe dan klik lonceng notifikasinya karena ketika saya akan upload video baru kalian akan mendapatkan notifikasinya karena ini kita akan belajar bersama-sama tentang hal baru yang belum kalian dapatkan di channel lain oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke video tutorialnya baik, langkah pertama yang harus kita siapkan adalah disini saya sudah mempunyai pengeluannya oke, secara garis besarnya ada tiga ya yang pertama adalah kita menyiapkan surat pengumuman dalam bentuk Microsoft Office Word ini akan saya lampirkan di bawah deskripsi video ini kemudian yang kedua kita membuat folder di Google Form ya, fasilitasnya ada di Google Drive kita upload surat pengumumannya yang nomor satu ini ya kemudian yang ketiga kita membuat isi Google Form oke, saya akan jelaskan yang pertama dulu itu kita menyiapkan surat pengumuman surat pengumuman yang seperti apa yang seperti ini ya nah, ini adalah contoh surat pengumuman oke, ini adalah surat pengumuman yang pertama saya akan menjelaskan tentang ini yang paling penting itu nama kemudian nomor peserta ujian dan yang terakhir yaitu tingkat atau kompetensi keaharian yang perlu kita perhatikan adalah pada bagian ininya nah, cara penulisannya adalah seperti ini ya buka kurung dua kali buka kurung dua kali kemudian ketikkan nama seperti ini nama lengkap kemudian dibalas dengan tutup kurung dua seperti ini kemudian nomor peserta sama kurung dua kali kemudian kita tuliskan apa yang mau kita ketik seperti ini kemudian kita balas dengan tutup kurung dua kali kemudian yang terakhir adalah buka kurung dua kali juga kemudian kita masukkan jurusan dan kita tutup kurung dua kali inilah yang nanti kita akan inputkan di google formulir yang lain ini biarkan saja jelas formatnya adalah seperti ini dari kami ya ini yang kita perlukan ini formatnya kemudian contoh dia contoh google formnya seperti apa nah, seperti ini saya sampaikan ya nah yang pertama disini ada headernya pengumuman jurusan siswa tahun 2019 jesmering 2020 isilah data Anda dengan benar nah inilah yang harus kita ketikkan jadi harus sesuai ya itu nama lengkap harus sesuai dengan yang ada disini nah ini ya nama lengkap ini jangan sampai salah huruf besar dan huruf kecilannya harus sama nama lengkap kemudian nomor peserta ujian nah ini mau keterangan saja ya ketikan nama lengkap Anda menggunakan huruf kapital misal bahaya di nur kemudian nomor peserta ujian harus sama dengan yang disini ya harus sama dengan yang di mana tadi nah nomor peserta ujian sama ya misalkan mau nomor peserta aja nomor peserta ini juga harus nomor peserta masukkan sesuai dengan nomor ujian nasional Anda misal seperti ini ini nanti siswa akan meng-input disini ya kemudian jurusan nah ada jurusan juga sesuai dengan yang ada disini jurusan kecil dan besarnya perhatikan kemudian kita buat pilihan agar nanti bisa di klik siswa ya buat pilihan dan yang terakhir adalah email nah disini tidak ada email kenapa kita perlu memasukkan email karena nanti kita akan mengirimkan hasil inputan siswa ke email mereka masing-masing seperti itu ya oke sekarang kita akan masuk ke google drive silahkan login ke google drive login seperti biasa kita masuk ke google drive ketika dia google gitu ya google nah kemudian kita login begin sini login oke kita sudah masuk dan ada tanda disini sesuai dengan logo email kita sekarang kita kotak 9 ini ada 9 kotak yang seperti ini kita masuk ke google drive itu drive drive masuk ini kita close dulu ini sebagai panduan ya nanti kita copy paste saja kita masuk seperti ini oke sekarang kita sudah masuk nah langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah menyiapkan surat pengumuman sudah ini tadi kan jadi dalam bentuk microsoft word ya ini gambar sudah oke ini sudah oke kemudian membuat folder di google form dan upload surat pengumuman oke sekarang kita akan membuat folder baru kita klik baru dan kita buat folder kita tambah folder nanti di folder ini akan menampung pengumuman surat-surat yang disulat dibuat oleh siswa ya jadi kita buat aja dokumen kelulusan oke ini ya dokumen kelulusan kita buat sudah dibuat ini kita buka oke kita buka kemudian file microsoft word ini kita upload ke dalam sini kita upload ke dalam sini caranya tarik dan lepas file di sini kita cari oke jadi kita tarik aja ke sini ini ya oke sekarang saya tarik dan lepaskan di sini di sini ada copy ya lepas maka dia mengupload ke dalam dokumen yang sudah kita buat oke sekarang sini sudah masuk selanjutnya kita buka dulu kita buka ini kita klik dua kali dua kali oke nanti nah di sini ada masih bertuliskan ini akan kita hapus karena kalau masih seperti ini artinya bukan dari penyimpanan dari google drive tapi hasil uploadan ya sistem tidak akan bisa membaca kita akan menghilangkan tulisan yang ada di sini kita hapus ya caranya kita buka dengan kita klik aja langsung oke kita buat ini ya google document nah ini akan membuat buka dokumen di google drive oke kalau pertama-tama nah ini kita tutup saja kita tutup oke kita tutup dan kalian perhatikan pada bagian sini disini ada masih bertuliskan .docx nah masih ada ya caranya menghilangkan ini kita duplikat ya nanti ini kita hapus caranya kita pergi ke file file nah disini ada yang namanya adalah ini ya simpan sebagai google document jadi dia akan membaca file google document yang ada disini bukan hasil uploadan yang sudah kita upload tadi ya jadi kita klik ini simpan sebagai google document kita klik nah masih sudah hilang ya sudah hilang sudah hilang nah hilang kan yang ini kita tutup nah kita tutup dan selanjutnya yang ini kita keluar nah maka akan ada dua ya akan ada dua ini adalah hasil google document tadi nah yang ini ini ya ini kita hapus ya yang ada tanda .x klik kanan hapus oke sudah kan kita hapus selanjutnya kita akan membuat google formulir yang seperti ini kita tambah kita buat pada bagian lainnya kita pilih google formulir sebagai contoh kita langsung copy paste dari sini aja ya nah ini sudah formulir yang sudah saya buat oke nah di bagian ini formulir tanpa judul yang ini ya ini kita copy copy dan saya paste disini nah saya paste oke selanjutnya deskripsi formulir ini aja saya copy biar cepat copy terus disini ya dan paste oke kalau ada masih ada alamat yang sepertinya alamat email nanti kita hilangkan ya seharusnya nanti siswa akan diminta untuk mengisi alamat email sebelum meminta atau mendownload lulusan ini caranya kita pergi ke setting setelan ini kita hilangkan oke dan simpan maka hilang ya nah selanjutnya biar lebih cantik kita buat ini ya tambahkan bagian nah kita tambah bagian dan kita buat pada bagian sini adalah identitas peserta didik oke yang deskripsi tidak usah dan kita lanjutkan kita masukkan nama lengkap kan nama lengkap kita copy dan saya paste pada bagian pertanyaan tanpa judul saya paste oke udah ya kemudian ini kita isi wajib ya kan wajib kemudian kita ketik ini yang ketikan nama lengkap anda menggunakan haru kapital misal bahayu dinur oke dan saya paste pada bagian ini ya kita buat kan belum ada deskripsi nih kita klik pada titik 3 disini ada deskripsi kita klik nah maka disini ada deskripsi dan paste oke sudah kemudian kita duplikat aja ini ya duplikat klik duplikat kemudian nomor peserta ini kita copy dan kita paste pada bagian sini ya oke maka akan ada 2 sudah dan deskripsinya kita copy lagi masukkan sesuai nomor ujian nasional anda atau misalkan masukkan nes anda di bagian sini nes harus sesuai ya harus nes juga disini disini oke seperti itu ini saya paste saja oke dan kalau ada yang seperti ini validasi seperti ini kita hapus aja ya hapus hilang oke lanjut pilih jurusan sesuai anda nah jurusan anda kita copy kita duplikat lagi oke dan ini di bagian deskripsi kita paste dan disini kita masukkan jurusan oke karena disini ada pilihan ada pilihan seperti ini ini saya copy dulu saya copy dulu oke nah disini kita buat menjadi pilihan caranya kita pergi ke sini ada icon segitiga kita buat menjadi pilihan ganda oke nah ini ada opsi 1 kita klik dan kita paste ya karena ada tkr-nya ada tiga kita paste kita buat tiga ya karena formatnya sesuai dengan yang ada disini yaitu tingkat garis miring kompetensi keahlian dan ini menyesuaikan dengan jurusan teman-teman ya misalkan ada dua ya cukup dua oke sekarang sini saya paste lagi dan tkr-3 oke selanjutnya ini dan yang terakhir adalah email nah kita copy lagi dan kita tambah ya nah ini kita duplikat klik ini dan kita taruh bawah ini caranya menaruh di bawah yang ini ya ada titik tiga seperti ini titik enam ya tarik ke bawah oke dan sampai disini lepas lanjutnya kita paste dan ini masukkan alamat email yang aktif oke seperti ini ya nah kalau ada seperti ini aktifkan setelan pengumpulan tak usah ya ini tak usah urungkan nah selesai ya ini udah selesai ini kita cek dulu ya kita cek dulu ya kita cek di bagian klik icon mata seperti ini nah akan ada seperti ini ya kalau ini mau di edit lagi silahkan 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 klik lanjutkan silahkan klik tombol berikutnya tombol berikutnya nah silahkan klik tombol berikutnya yang ini ya kita replace lagi nah maka ada ya klik nah maka akan ada informasi yang seperti ini oke selanjutnya kalau sudah ada formulir tempat jodoh kita klik aja kita klik nah maka secara otomatis akan terganti namanya oke berikutnya adalah upload surat pengumuman sudah kita upload nah berikutnya kalau sudah kita membuat google formulir kita pergi ke respon respon nah disini ada membuat spreadsheet nah excel kita klik kita klik kita klik nah disini ada membuat spreadsheet baru atau pilih spreadsheet yang ada karena ini baru jadi kita langsung saja ini namanya nama responnya dan kita klik buat nah karena disini akan data-data siswa yang sudah mengisi akan tampil di bagian sini ada di sini nanti kita klik buat oke maka dia akan membuat nah ini ada klik ini oke dan akan membuka file excel nah disini nah disini ini waktu dia meng-input data ya ini nama peserta nama sudah kita buat tadi nomor ujian kemudian ada jurusan dan email siswa nah ketika siswa sudah meng-input akan masuk di bagian excel ini ya kalau kita keluar maka disini akan ada ini ya pengumuman kulusan sudah masuk disini ya oke seperti itu nah langkah selanjutnya adalah kita akan memasukkan bagian ya bagian add-on kita klik pengayak ini pengayak nah kemudian kita klik dapatkan add-on setikan koneksinya lancar ya karena kalau lancar tidak akan keluar add-on yang seperti ini kemudian pada bagian add-on kita cari yang namanya adalah auto-crate nah yang kuning ini ya yang oranye auto-crate kita klik namanya auto-crate nah yang seperti ini disini ada penjelasan ya penjelasan kemudian tak usah langsung aja kita klik install lanjutkan maka dia akan membuka tab baru seperti ini tunggu karena akan melakukan persetujuan antara auto-crate auto-crate dengan penyak kita ya pastikan ketika memasang ini tidak ada email lain yang terbuka cuma satu aja yang kita pakai saya memakai file soal-soal jadi ini aja yang muncul kalau misalkan ada dua email yang terbuka dalam satu browser nah itu tidak akan muncul ya akan bermasalah nantinya kita klik dan kalau mau baca silahkan aja baca nah saya males baca langsung scroll ke bawah dan izinkan oke dia akan menginstall kita tunggu prosesnya sampai selesai nah jadi auto-crate telah di install klik selesai oke dan ini kita tutup hmm kita tutup ya selanjutnya kita klik nah ya nah disini akan ada muncul ya auto-crate muncul auto-crate selanjutnya adalah kita klik open dia sedang berjalan memproses akan muncul pop-up yang seperti ini ya ini namanya pop-up dan dia akan loading file-file yang sudah kita upload tadi nah ini adalah tampilan yang baru ya no merge no set up yet klik to begin nah karena kita akan membuat loop baru kita klik new job ini nama your merge kita buat aja disini namanya pengumuman kelulusan seperti itu ya kemudian kita klik next nah ini ya template template artinya memilih template yang kita pakai template yang manakah yang kita pakai yaitu template microsoft word yang sudah kita upload tadi ya yang menjadi hak milik dari google dokumen kita pilih dari home drive kita cari yang mana kita upload kayak ini ya ini ini kan surat yang sudah kita upload menjadi google dokumen tadi kita klik dan select sudah seperti ini kita tunggu patching selesai ya pengumuman kelulusan 2019 strip 2020 kemudian kita pilih next nah maka disini akan ada map search data to template artinya kita mencucokkan data yang sudah kita buat dengan yang sudah kita buat juga nama lengkap sudah sesuai kah oh ternyata benar ya nama lengkap kemudian nomor peserta ujian sudah sesuai kah oke kita klik jurusan sudah sesuai belum jangan sampai salah jangan sampai salah ini misalkan kesini wah bahaya ini jurusan kemudian ada nomor peserta ujian salah ya klik jurusan nah kalau sudah benar seperti ini tampilannya seperti ini kita klik next nah kemudian ada tv nya nama file kita buat aja disini namanya adalah surat pengumuman kelulusan kelulusan oke nah disini ya kemudian disini ada deskripsi nya nah ada gunakan yang seperti ini ya gunakan tag nanti akan ada di email siswa nama siswa masing-masing nah ketika siswa sudah upload apa nih meng-input oke email akan ada nama siswa sesuai dokumen dokumennya akan ada namanya disini nah disini ya nah caranya adalah kita seperti ini kemudian kita buat yang seperti apa tadi nah ini ya nama lengkap berarti nama lengkap jadi setiap siswa upload akan ada namanya masing-masing nah seperti ini ya kemudian tipnya kita pilih adalah df df dengan dokumen df kemudian disini ada multi output single output kita pilih yang multi output mode ya ini sudah klik next ini file yang sudah di upload akan masuk kesini ya disini tadi disini akan terkumpul ada 100 siswa yang sudah meng-upload input akan masuk disini oke lanjut kita klik next kemudian kita pilih next lagi add dynamic dynamic folder reference kita klik next add margin conditional kita klik next lagi oke nah disini share dokumen and send email kita pilih yes kita pilih yes dan filenya adalah tipenya adalah pdf kemudian pada bagian allow collaborator to reshare kita pilih yes dan send from generic no reply address kita pilih no ya kemudian to nah ini kemana yaitu ke siswa nah ke email ya bukan ke siswa ke email ya enggak cek dulu ya benar enggak oh email siswa ya enggak sampai salah nih email siswa oke selanjutnya nah disini ya yang cc bcc rep itu ini gak usah diisi tapi di bagian in subject nah nanti akan dikirimi sebuah email ke siswa bukti surat kelulusan anda nah seperti ini ya bukti surat kelulusan anda kemudian kita buat disini hi hi kemudian kita buat nama lengkap nah hi nama lengkap artinya hi misalkan ahmad hi ahmad ini adalah ini adalah terima kasih seperti ini ya kalau sudah yang seperti ini nah seperti ini kemudian kita klik next oke sekarang add or remove book trigger kita klik yes ya kalau ada konfirmasi yang seperti ini you must enable form trigger you must enable trigger for his for this project before you can add one to this job artinya kita men-trigger menghubungkan artinya ya kita klik yes nah update yang di bawah tadi no ya kemudian run on time trigger ini no run on form trigger yes run on on time trigger no ya kemudian kita klik save oke save ya save bismillahirrahmanirrahim oke selesai ya sudah selesai dan kita klik tutup tutup nah selanjutnya ya selanjutnya adalah yang terakhir adalah ini sudah selesai ya sebenarnya sudah selesai disini ini kita tutup kita tutup kita tutup lagi ya lip dan kita tutup ini kita juga tutup oke nah sekarang kalau ingin mempercantik ya seperti saya tadi ada logonya itu kita pergi ke bagian ini ya sesuaikan tema nah kita klik disini ada warna kita ganti warna ya nah oke kemudian disini ada background kalau ingin ada copnya seperti tadi saya pilih di bagian ini ya klik gambar yaitu di bagian header klik dan disini ada yang tersedia oleh komputer dan kita juga bisa mengunggah dari komputer kita nah ini yang sudah tersedia secara online kita pilih aja dari sini contoh ini ya klik sudah siapkan oke dan warnanya kita ubah nah seperti ini ya kemudian kita kirim ya kirim disini ada kumpulkan alamat email kemudian disini ada ada email ada link dan ada kita pilih yang di tengah kita klik nah biar ini gak terlalu panjang kita pendekan oke seperti ini ya dan kita salin nah maka link inilah yang akan kita bagikan ke siswa bisa lewat facebook bisa lewat WA masing-masing atau telegram atau juga web ya kita salin dan ya selesai sudah kalau kita coba coba ya kita pes inter oke maka akan seperti ini kita klik oke kita isi ya isi yudin nur berserta seperti ini jurusannya adalah multimedia dan emailnya ya kita gunakan emailnya aja file file soal sekolah kirim kita kirim data anda sudah kami terima silahkan cek pengumuman kelusan di email anda terima kasih oke sekarang kita buka oke kita pilih ini email ya klik maka disini akan ada email yang sudah kita terima ya nah sudah ya ini saya karena emang emailnya ini yang dipakai nah ini surat kelusan anda nah kita klik ya kita klik oke kita buka dulu ininya oke ketahuannya hai ini ada kesalahan ya hai selesai ini hai siapa misalkan ya seperti itu hai ini adalah soal kelusan anda soal ini ini adalah sebuah buka tulisan ini ada yang kesalahan kita edit ulang ya nah ini adalah pengumumannya nah ini kan pengumuman kelusan bah yudinur kita klik nah maka disini ini akan secara otomatis isi seperti itu ya sekarang ini kita edit ulang kalau tidak ada kesalahan nah ini ya nah maka disini akan ada masuk ya sudah di input siapa yang mau meng-input kita edit ulang caranya meng-edit kita klik mengaya mengaya ya nah maka muncul ya klik open nah caranya meng-edit kita klik ke bagian mata ini icon mata kita klik nah scroll ke bawah ada edit oke kita edit sudah benar ke lulusan kita klik next kita klik next lagi nah ini sudah benar kita klik next ya ini sudah teman kelulusan kita klik next ini sudah benar next lagi next next nah disini ya ini ada kesalahan tadi seharusnya nah kemudian ada nah disini ya ke nah kelulusan oke klik next dan next ya simpan selesai oke kalau sudah tutup ini kita hapus dulu ya klik kanan dan hapus baris hapus kemudian pada bagian ini ya google form yang sudah kita terisi kita klik ini ada nih terisian kita hapus icon segitiga icon titik tiga dan kita hapus semua tanggapan sama hapus ya hilang semua ya hapus tanggapan oke sekarang kita coba lagi ya kita next lagi ikutnya oke kemudian klik sim oke sudah ya kemudian kita cek lagi kita hapus ya hapus upload lagi kita refresh dulu sekarang yang ini kita cek ini sudah benar ya hai nah bahaya dinur ini adalah surat kelulusan anda nah ini sudah benar ya kalau mau edit ya di edit lagi silahkan oke nah ini sudah muncul disini ya dan ini bisa di ya dan kalau sudah masuk maka disini akan masuk kesini ya kalau sudah di input kuliah siswa akan masuk kesini oke mungkin demikian dulu video yang bisa saya sampaikan semoga ini bermanfaat banget buat sekolah-sekolah yang mau memberi tahuan kelulusan secara online ya dan sebenarnya ini bisa digembangkan lagi lebih jauh ya jadi mungkin dulu saya peringatkan sekali lagi yang belum subscribe ya pastikan kalian subscribe di channel ini karena dengan kalian subscribe telah mendukung channel tutorial guru ya dan juga pasti kalian akan update ilmu-ilmu terbaru dari saya oke sampai jumpa di video tutorial berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati